Pemirsa sekarang kita saatnya ke segmen tolong dong dimana ada laporan soal lautan sampah di Pasar Banjaran Bandung, Jawa Barat. Nah ini dia pengaduan dari akun Ika Atika. Sampah di belakang Pasar Banjaran Kabupaten Bandung sudah satu bulan belum diangkut. Lingkungan jadi kotor, banyak lalat dan juga bau. Tolong Pak segera dibersihkan. Nah ini Pemirsa dan juga Novi kita sudah meliput ke lokasinya dan seperti apa penanganannya di sana. Langsung aja ini dia. Beginilah kondisi di belakang Pasar Banjaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin lalu. Sepanjang mata memandang hanya terlihat lautan sampah dengan ketinggian rata-rata satu meter. Menurut warga sudah sebelah terakhir tak ada truk pengangkut sampah yang datang. Akibatnya sampah terus meluas dan menggunung, yang tentunya bikin warga sekitar jadi terganggu. Ini kan dulunya Pasar. Memang sampah-sampah ini dari mana aja? Dari kebanyakan dari warga, dari luar. Tapi kan dari Pasar itu sedikit. Ini kan tumpukannya ada berapa luas kira-kira? Yang kesintai, hampir kalau mobil itu hampir 130 mobil damper. Tim Liputan Anteve kemudian mengkonfirmasi hal ini ke pemerintah setempat dan berikut janji Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Panjaran hari ini langsung saya instruksikan kepada Pak Kadis LH untuk menurunkan alat berat ya. Sehingga nanti akan ke Pak Syahpanto sampai 24 jam. Jadi nanti setelah saya instruksikan terus tidak ada realisasi, mungkin dia akan langsung datang ke lokasi dan kita akan datangkan alat berat secara langsung. Ternyata Bupati Bandung membuktikan janjinya. Pada Rabu malam sudah ada alat berat dan truk yang dikerahkan untuk mengangkut lautan sampah. Sang Bupati juga datang melihat langsung jalannya pengangkutan sampah. Ia mengaku terkejut karena volume sampah di Pasar Banjaran mencapai 10 ribu ton. Sampah tidak diambut ini murni karena memang koordinasi yang banyak. Nah ini kurang ya, karena kurang disini akhirnya saling kuding. Saya kira bahwa Kepala Rindas Daging ini kan sudah bisa mempersiapkan, membeli alat ya atau kendaraan dalam langkah untuk pengangkutan dan tahun ini kita angkarkan. Bupati memerintahkan dinas terkait untuk menyelesaikan masalah sampah di tempat ini. Ditargetkan dalam tempo tiga hari sudah tidak ada lagi lautan sampah di Pasar Banjaran. Demikian laporan Suhendar dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Waduh, Pemirsa dan juga Novi, itu tuh bener-bener lautan sampah banget ya. Dan aku tuh gak kebayang, itu tuh baunya tuh seperti apa di sana coba. Aduh, pasti enak banget ya. Bener banget Putra dan semoga tidak ada gundukan sampah seperti itu lagi ya Put. Bener banget dan semoga di wilayah lain pun juga semuanya bersih dan harum gitu ya.